Intro Tadi dikatakan bahwa Dajjal ini berpenampilan sangat alim Dan dibilang juga asalnya dia seorang muslim Tapi kan yang saya pelajari dalam hadis ini Pasukan-pasukan Dajjal itu adalah 70 ribu orang Yahudi Di tengah-tengah orang Yahudi Sebanyak 70 ribu orang lelaki Dengan jubah Yahudi khusus Dan mereka memegang senjata-senjata pedang dari besi-besi terbaik Tombak dari besi-besi terbaik Mereka akan keluar nanti di kota Asbahan Di sebelah timur Kata Rasulullah Asbahan itu letaknya di Iran Dan Masya Allah Bapak Ibu Ternyata kota Asbahan, kota Yahudi Itu gimana menjelaskannya itu? Betul, sangat betul Hadis itu tidak keliru, tidak bertentangan dengan Pernyataan saya tadi Bahwa Dajjal akan tampil menjadi tokoh dunia Akan tampil menjadi orang alim Bahkan mungkin nanti masih mengaku sebagai orang muslim Sebagai tokoh muslim Bisa juga beliau dianggap ulama Oleh saat itu manusia Kenapa tidak bertentangan? Begini Coba baca kalimat hadis itu Apakah itu Tantara Dajjal itu hanya 70 ribu? Apakah pengikutnya hanya 70 ribu? Itu kan ada dalam konteks yang lain Bahwa Dajjal pun diikuti oleh 70 ribu orang Yahudi Oh yang orang Yahudi yang mana juga? Yahudi kan banyak alirannya Ada Yahudi dekat dengan Islam Ada Yahudi yang justru mendukung umat Islam Ada yang berjuang justru untuk tanah Palestina Jangan lupa itu Ini yang barangkali Mohon maaf Orang yang berpendapat bahwa Dajjal itu Pasti orang Yahudi Itu perlu dikoreksi itu Kenapa? Karena wawasannya berarti kurang Yahudi itu banyak Perhatikan Setiap ada masalah-masalah di Yahudi Penolakan segala macam Justru kadang-kadang orang Yahudi Yang di garis terdepan untuk menolak Apa yang menjadi kebijakan negara Israel Karena mendukung Palestina Mendukung umat Islam Nah bisa jadi Bisa jadi Dajjal itu diikuti oleh Kaum Yahudi yang memihak Islam Karena bisa jadi Kalau seandainya benar Bahwa Yahudi itu akan tambah sebagai ulama dari Islam Maka Bisa jadi Itu jadi pengikutnya Nah ini tolong diperhatikan Kemudian Juga dikatakan disitu Dalam hadis itu Kan tidak Tidak dikatakan bahwa Dajjal itu hanya pengikutnya 70 ribu Kan banyak pengikutnya Lihat hadis yang lain Itu hanya fokus kepada menceritakan Bahwa Dajjal diikuti oleh Yahudi Keluar dari daerah Yahudi Bisa jadi Dajjal itu kan keliling dunia Itu hadis dalam konteks Tentang pengikut Yahudi Bukan secara keseluruhan Kecuali kalau bagi Nabi Muhammad SAW mengatakan Pengikut Dajjal hanya ada 70 ribu saja Nah kalau itu jelas Tentu bertentangan dengan pendapat Saya tadi Sekali lagi Baca hadis Dajjal yang lain Dajjal itu banyak Yang pengikutnya Bahkan umat Islam juga banyak Yang menjadi korban Terutama Perempuan dan anak-anak remaja Kenapa perempuan dan anak remaja? Karena Mereka lah yang paling rentan Yang paling labil Maka Alhamdulillah rekan-rekan selian Orang yang sudah percaya dengan Mimpi Sayyid Muhammad Qasim Akan dapat petunjuk Akan dapat bimbingan Insya Allah akan selamat dari Dajjal Maka dari itu Ayo Teliti Seluruh petunjuk Allah SWT Dalam mimpi Muhammad Qasim Karena itulah petunjuk dari Allah SWT Petunjuk benar Dan Mutlak Kebenarannya Karena itu Allah yang mengendalikan Mimpi Sayyid Muhammad Qasim Would worse Mimpi Sayyid Muhammad Ubar